3, 2, 1 Dan inilah sudah resmi di Gita Willy Gold Di launch di hari ini tanggal 12 Februari 2020 Jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi Serta share ke teman-teman kalian Proksesnya sudah 1 tahun Jadi 1 tahun yang lalu aku miska sama Altin Aku pengen banget bisa mempunyai jauh lari lain sendiri Aku pengen, karena aku suka aksesoris Aku suka jauh lari Kenapa enggak kalau kita bisa buat sendiri Dan aku seperti yang aku bilang tadi 15 tahun sudah aku berkara di The Entertainment Aku pengen merepresent diri aku Dengan cara lain kepada fans-fans aku Aku pengen fans-fans aku bisa experience 5 favorite things yang aku suka Kayak favorite hobby, favorite activity, favorite art, favorite project, favorite travel destination Yang makanya aku tuangkan menjadi 5 koleksi dari Nikita Willy Nah Nik, bingung enggak sih Nik milih beragam model Yang misalnya mungkin akan ditawarkan ke kamu Dan akhirnya kamu pilih itu Kamu kebingungan enggak? Atau misalnya kamu punya model sendiri enggak ya? Jadi basicnya Altin offer ke aku Bahan-bahan Bahan dasar-bahan dasar Material yang bisa kita jadiin Kita dari gue Dan memang aku juga request sama Altin Kalau bisa ya memang di Indonesia belum ada jauh lari Menggunakan bahan dasar seperti itu Dan dari desain-desainnya Memang aku orangnya tuh suka Ada ide-ide banyak gitu Untuk aku tuangkan jadi desain gitu Karena aku bukan desainer baju gitu Jadi aku tuangkan untuk gavelry yang aku tuangkan Apa sih yang bikin gavelry ini? Kayak Nikita Willy banget nih gitu Apanya tuh yang bikin orang kayak enggak Oh ini Nikita Willy nih gitu Oke, pertama ini yang mau Nikita Willy sekali Kan dari A sampai Z itu memang bener-bener ide aku yang aku tuangkan Untuk menjadi collection-collection di Nikita Willy go in Gitu dan seperti aku bilang tadi Lima collection yang aku punya itu bener-bener represent yang aku suka Dan memang aku represent diri aku untuk mens-mens aku Makanya memang Kalau bisa dibilang Nikita Willy go in ini aku banget ya Ini This is me Kalau untuk desain-desain sendiri ini Untuk semua usia Atau gimana Kalau kamu desain-desain Untuk semua Untuk semua usia Pastinya gitu Karena memang aku menilainya pun juga Ada yang casual Ada yang memang sangat-sangat Casual banget gitu Bisa dipakai untuk palhanada dan lain-lain Dengan bahannya yang stretch dan nyaman Ada juga untuk formal Dan ada juga untuk kayak Sehari-hari Dan bisa dipakai seperti itu Tadi kan ada yang bisa mengeluarkan aroma yang berbeda ya Nah itu inspirasinya dari mana sih? Maksudnya kan belum ada emas yang mengeluarkan aroma Sedangkan emas itu adalah investasi jangka panjang Nanti aromanya itu juga bakal bisa ada terus Atau ada cemur Jadi gini Aku waktu itu discuss untuk collection itu sama Alvin Aku bilang kayak Aku pengen orang-orang tahu Kalau aku ini suka banget dessert Aku suka banget manis Aku suka banget makan Terus Alvin comes up dengan kayak Oh sekarang ada bahan dasar baru dan rumah di Indonesia Ada gold bisa mengeluarkan aroma Ini kita pilih lah Jadi untuk yang beres Emang kita menambahkan ada kayak Boxnya yang untuk mengeluarkan Kalau jurnya dikembalikan ke boxnya Dia akan Aromanya akan bisa Bisa ada terus Bentar kalau tergesek Aromanya tercium atau seperti apa sih? Atau dibiarkan aja? Oh nggak dibiarkan aja Aromanya Itu basicnya kayak parfum gitu Jadi kalau kita taruh di Nek Jadi Nek kita juga ada banyak Oh Tapi perawatannya beda sama gold yang biasa nggak sih? Perawatannya beda sama gold yang biasa nggak sih? Hampir mirip Untuk yang khusus yang berries Emang dianjurkan kita untuk Mengembalikannya Setiap kali ke boxnya Agar aromanya Bertanggung Dari kelima Polisi ini Kira-kira ya Satu yang paling jangkauan Pak kira-kira yang Modelnya Starbun Ya Kalau Starbun kan memang Hyperion kita Tapi untuk Kelima Kategoris ini Emang selalu ada yang Breakthrough Yaitu Sebuah Yang pertama di Indonesia Teknologinya Yang dikenalkan Dengan sesuatu yang baru di dunia penempatan Indonesia Jadi Jadi Kima modal itu nggak ada yang satu jangkauan yang diunggirkan Atau apa Oh iya Yang Aulia itu tadi Dengan Batu penempatannya yang di tengah Yang memang Starca Yang belum Yang belum ada di Indonesia Ya Kalau nggak Kalau nggak gini kita Menggunakan penempatan itu Sebagai sesuatu yang seperti apa sih Apa kamu mempercayai diri Atau tidak Bagaimana Berita Maknanya memakai perhiasan Buat aku Gini ya Karena aku suka Pake baju yang simple Aku nggak suka yang terlalu banyak Makanya aku selalu memakai aksesoris Tentang anti Cincin atau gelang Bahkan gelang Kadang-kadang aku copot-copot gitu Karena Itu memberikan aksen tersendiri Dan aku melihat Kalau perempuan memakai aksesoris Jadi Cantiknya Beberapa kali lipat lagi Dan itu Makanya aku selalu Dari dulu tergila-gila Dengan jewelry Diamond Dan alhamdulillah Sekarang Dibu disiti Untuk bisa mengeluarkan Jauh dari segitu Mana yang paling nggak bisa Dilepas Dari anjing Kat Yang harus ada gitu Harus ada gelang Karena Aku nggak bisa Kalau kayak tangan aku Ketosong gitu Jadi paling Pake jam Atau pakai gelang Dan Di sini ada Yang memang Olahraga pun Aku suka pake Tapi buat Investasi juga nggak sih Nih kalau Perhiasan botong? Pastinya untuk Investasi gitu Karena Daripada kita Membeli aksesoris Yang nanti Lama-lama useless Nggak kepake Mungkinan kita pake sesuatu Yang bisa kita simpen Nanti harganya juga Berserai Tapi Kamu punya Cara khusus nggak sih Untuk merawat Perhiasan kamu Supaya Berkilau Ya Kita bisa cuci Masnya lagi Kalau udah Menderasa Memang udah kotor Kita semuanya lagi Gitu Dan emang Di pusantara juga Kita selalu Menerima Service Kembali Kalau ini Di Isikan Ataupun Private Ada tempat penyimpanan Khusus juga nggak Nek? Di rumah Kalau di rumah ada Jadi kayak Jailer-jailer Memang ada Aku taruh di Semuanya Terima kasih Tengah Tengah Tengah